Intro Ku beri nama pedang ini naga uspah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kaman Danu Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin Mesin Mencintaimu Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Job Hiasan Musik dan Sutradara C.Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ke-13 Dengan judul KGN Pedang Laga Puspa Dalam seri ke-385 ini Didukung oleh para pemain Lili Nur Indah Sari sebagai Luh Cinggan Ferry Fadli sebagai Arya Kamandalu Yvonne Rose sebagai Sakawuni Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Luh Cinggan menjadi gugup Dia kebingungan Dia tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan Dan dia menjadi lebih gugup lagi Ketika sampai di dasar curang Dia tidak melihat Arya Kamandalu Dia hanya melihat guguran batu Buk setinggi rumah Kakak! Kakak Kamandalu! Dimana kau kakak? Kakak! Terima kasih telah menonton! Sungguh kasihan gadis itu. Dia terus berlari-larian ke sana kemari dalam keadaan kebingungan. Dia berlari-lari sambil memanggil-manggil Arya Kamandanu. Tapi tak satu suara pun menyaung. Hanya angin lembah sekali waktu bertiup menerpa dinding bukit. Tiba-tiba dia melihat sebongkah batu besar. Dia terkejut. Karena bawah sebongkah batu besar itu, dia juga melihat sebagian tubuh manusia. Dan ternyata memang dialah Arya Kamandanu. Kakak Kamandanu! Dimana kau kakak? Kakak! 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 Kakak Kamandanu! Kakak! 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 Aku harus menolongmu kakangkaman danu Aku tergenjat batu besar adukmu Aku kaget begitu melihatmu jatuh berguringan bersama batu-batuan itu Aku menjadi kebingungan kakak Aku lalu berlari-lari menuju ke dasar curang ini Aku berlari-lari memutar ke arah sana Semua ini karena salahku Mengapa aku tidak mau menuruti perkataanmu Sudahlah, tapi, tapi, aduh Bagaimana kau bisa keluar dari sebongkah batu itu Batu itu sangat besar Aku tidak mungkin membantumu untuk menggulingkannya Aduh Batu ini memang sangat besar Mungkin besarnya melebihi empat ekor kerbau ditumpuk menjadi satu Apakah aku harus memanggil ayah? Mungkin ayah bisa menolongmu kakang? Tidak usah adik lu Aku akan berusaha sendiri Tenanglah Apa, apa yang akan kau lakukan? Iya, apa lagi? Aku terpaksa harus mendorong batu ini Aku tak ingin mati tergenjat batu di dasar curang Sekarang pergilah menjauh adik lu Aku akan berusaha menggulingkan batu ini Pergilah ke sana Ke bawah dinding tebing itu Baik, kakak Luh Jinggan kemudian beranjak pergi ke bawah dinding tebing Dia berdiri di situ Dan melihat apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu Dia masih belum yakin bahwa Arya Kamandanu akan mampu menggulingkan batu sebesar itu Sementara itu Arya Kamandanu bersiap-siap mengeluarkan tenaga dalamnya Tenaga dalam yang diperoleh dari hasil pertarungan melawan tenaga gaib Sebagai akibat gigitan ular naga puspa kresna Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya Dia berusaha untuk memusatkan pikirannya Dia berusaha untuk mengerahkan daya ciptanya Keringat mulai menitik di dahinya Dan tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergecolak di dalam aliran darahnya Dan dia semakin bergolak Bergolak dan menggelora Namun Arya Kamandanu mampu mengendalikan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya Dia masih berada di atas kesadarannya Dan Arya Kamandanu mulai mengerahkan tenaga dalamnya Untuk mendorong batu besar yang menghimpit tubuhnya Haria Kamandanu terus berusaha mengerahkan seluruh kekuan Kekuatan yang dimilikinya Dan dia terus mendorong batu besar dengan seluruh kaya ciptanya Dan akhirnya sampai lah dia di puncak kekuatan ini Tiba-tiba dia merasakan lehernya nyeri Kemongkongannya bagaikan tersekat Dan matanya menjadi panas Dia tidak ampu lagi bersuara Dia hanya bisa mengeram Mengeram bagaikan seekor naga Batu besar itu mulai bergerak Dia mulai bergerak Mudah-mudahan sang yang Widi memberikan kekuatan tambahan pada kakak Kamandanu Mudah-mudahan membuka kakak Kamandanu selamat dari mara bahaya Sebongkah batu besar itu pun akhirnya mampu dikulingkan Dan Arya Kamandanu keluar dari salah-salah batu yang lain Dia heran Begitu daya ciptanya mengendor Dia tidak lagi merasakan sakit pada lehernya Matanya pun tidak lagi menjadi panas Dan kerongkongannya menjadi lega Nuh cindan segera berlari-lari mendekatinya Takai Syukurlah Akhirnya kau selamat Sang yang Widi masih melindungi kuadu Tanpa perlindungan dari yang maha kuasa Aku tidak mungkin bisa keluar dari batu besar yang mengejat tubuhku Kau berkasa sekali kakak Tenagamu besar sekali Tenagamu luar biasa Seperti tenaga sepuluh ekor gajah Tapi Tapi aku tadi mendengar kau meraung-raung kane Aku menjadi takut kakak Aku takut pengaruh kekuatan gaib itu Kembali mencengkeram dirimu Tidak adik lu Aku sudah bisa mengendalikan pengaruh itu Memang Pada saat daya ciptaku mencapai puncaknya Pada saat tenaga dalamku mencapai tingkat paling tinggi Kejala-kejala aneh itu terasa kembali Tapi hanya sebentar Sekarang lihatlah Aku sudah menjadi biasa lagi bukan? Iya kakak Aku tidak lagi melihat keanehan-keanehan pada dirimu Hari sudah mulai sore Sebentar lagi tentu akan gelap Mari adik lu Aku harus kembali ke telaga untuk berendam Terima kasih telah menonton! Matahari telah tenggelam ke mulut Cakrawala Ketika Arya Kamandanu kembali turun ke telaga Garunggang Dia kembali berendam di air telaga sambil mengucapkan mantra-mantra Doa-doa ataupun pujian kepada yang maha kuasa Setiap kali berendam Arya Kamandanu merasakan ketentraman yang luar biasa Seolah-olah dia menjelukkan sukmanya dalam kekosongan abadi Seolah-olah dia sedang berenang-renang mengarungi kehampaan yang maha suci Dia masuk dalam alam awangmu Alam tiada batas Alam kedamaian kekal Maka demikianlah Setelah tujuh malam lamanya Arya Kamandanu berendam di telaga Garunggang Air telaga yang hangat karena mengandungi uap pelerang Membuat luka-lukanya cepat mengering Dan sebagian diantara luka-luka akibat pisul-pisul merah yang mulai pecah Ternyata tidak menampakkan bekas sedikitpun Di pagi hari yang cerah itu Arya Kamandanu tidur nyenyak di atas lempengan batu Setelah malam harinya berendam Luh jinggan menyelimuti tubuhnya dengan selendangnya Setelah sejenak memandang wajah Arya Kamandanu yang nampak tidur tendram Luh jinggan berjalan-jalan di tepi telaga Mendadak jomantara datang menghampirinya Ada apa jomantara? Kau sudah memperoleh sarapan pagimu? Ada apa? Tidak biasanya kau menggeram-geram seperti ini Aku tahu Aku tahu Kau melihat kehadiran seseorang bukan? Nah kita harus berhati-hati Jangan-jangan Orang itu bermaksud jahat kepada kita Hei Dimana kau melihatnya jomantara? Baiklah Baiklah Mari kita lihat Duduklah jomantara Aku akan naik di atas punggungmu Dan mari kita lihat bersama-sama siapa yang itu Terima kasih telah menonton! Diam jomantara Jangan jerewet Nanti orang itu tahu Kalau kita sedang mengintipnya Diamlah Aku yakin kau tidak bohong jomantara Selama ini Kau tidak pernah bergusta padaku Aku percaya Kau menyampaikan sesuatu yang benar Sepertinya Aku mendengar suara derapku dari kejauhan saya Kakak Uni Sepertinya Dia kakak Uni Mau apa dia datang kemari Dan Mengapa dia tahu bahwa kami berada di sini Dia pasti mencari kakang Kamandanu Pasti ayah telah menceritakan semuanya Tidak boleh Tidak boleh Dia tidak boleh bertemu dengan kakang Kamandanu Ayo jomantara Ayo kita tinggalkan tempat ini Kita harus meningatkan kakang Kamandanu Jomantara Harimau putih itu pun membungkukan tubuhnya Dan Nuh Jinggan segera naik Dan sebentar kemudian Mereka pun sudah berlari kencang Menuju Telaga Garunggang Tidak boleh bertemu dengan kakang Kamandanu Bangun Bangun kakang Kakak Bangun ya Kakang Bangun Ada apa adik lu Ada apa Mengapa kau membangunkan aku Maafkan kakang Aku terpaksa membangunkanmu Kau harus segera bersembunyi Kita harus segera bersembunyi Mengapa kita harus bersembunyi Sudahlah Jangan banyak bertanya Ayolah Ayolah ikut aku Aku tahu tempat persembunyian yang aman Ayo kakang Cepat Ada apa denganmu adik lu Ada apa ini Cepat kakang Kau harus segera bersembunyi Aku akan menyembunyikanmu di tempat yang aman Cepat Ayo kakang Nah Kau boleh tidur disini kakang Tempat ini cukup aman bukan Ada apa sebenarnya adik lu Mengapa aku harus bersembunyi Apakah ada sesuatu yang membahayakan keselamatanku Kau tidak perlu tahu kakang Pokoknya Kau harus bersembunyi Kau tidak boleh keluar dari kuah ini Untuk sementara waktu Kau harus bersembunyi disini Apakah aku tersesat jalan Menurut Bapak Lungga Aku harus mengetari pinggang bukit ini Tapi Mengapa aku masih belum juga menemukan telaga garunggang Baiklah Aku akan mencoba Untuk memeriksa daerah-daerah di sekitar punggung bukit ini Mungkin telaga garunggang letaknya di belakang punggung bukit ini Here 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 Penunggang kuda itu yang ternyata memang sakawuni Segera memaju kudanya mengitari pinggang bukit garunggang Sakawuni mengarahkan kudanya ke belakang punggung bukit Dan begitu dia tiba di atas sebuah tebing yang cukup tinggi Dia segera bisa melihat sebuah telaga yang terbentang luas Sakawuni segera memaju kudanya Menuju ke tepi telaga garunggang Adik lu Benarkah kau ini adik lu? Kakakuni Mengapa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Arya Kamandanu Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padanya Sesuatu yang sangat penting Dimana dia? Mana aku tahu Cari saja sendiri Bapak lunggah mengatakan padaku Bahwa kau pergi menemani Arya Kamandanu berendam di telaga garunggang Tentunya kau tahu dimana Arya Kamandanu sekarang berada Tidak Ayah telah membohongimu kakakuni Aku tidak pergi bersama kakak Kamandanu kok Aku pergi sendiri Jangan begitu adik lu Aku mempunyai keperluan yang sangat penting Penting dan menasak sekali Itu terserah padamu kakakuni Aku memang tidak tahu dimana kakak Kamandanu berada sekarang ini Kalau kau ingin menemunya Cari saja sendiri Ya kalau begitu baiklah Aku akan mencarinya sendiri Sakawuni lalu melangkah di tepian telaga garunggang Dia berjalan menyusuri tepi telaga Dia mencari Arya Kamandanu kesana kemari Tapi dia tidak menemukannya Akhirnya dia kembali lagi menemui lujingkan yang masih duduk di tepi telaga Aku tidak berhasil menemukannya adik lu Aku sudah mencari kesana kemari Dan aku tidak berhasil menemukannya Aku mohon bantuanmu Sayang sekali kakakuni Aku tidak bisa membantumu Aku juga tidak tahu dimana kakak Kamandanu berada Jangan begitu adik lu Aku datang jauh-jauh dari Majapahit Aku harus segera menemui Arya Kamandanu Aku mengumbang Tita seorang raja Lalu apa yang bisa kuberikan padamu Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak tahu Aku tidak percaya Bahwa adik lu tidak tahu Kau pasti tahu Kalau kau tidak percaya ya sudah Pergi sana Tak ada gunanya kau di sini Kakak Kamandanu tidak berada di tempat ini Ya Aku memang belum mencarinya dengan teliti Oh iya adik lu Aku melihat sebuah celah kecil di seberang telaga ini Mungkin celah itu adalah sebuah goa Benarkah demikian? Entahlah Aku tidak tahu Pikir saja sendiri Oh iya Mungkin celah itu merupakan sebuah goa Siapa tahu Arya Kamandanu bersembunyi di sana Jangan Jangan pergi ke sana Mengapa adik lu? Apakah memang Arya Kamandanu berada di dalam sebuah goa? Aku tidak tahu Sudah kukatakan aku tidak tahu Tapi kau jangan pergi ke sana Tapi aku harus menemui Arya Kamandanu sekarang juga Jangan Aku berkata jangan Kalau kau masih nekat Aku akan mengusir Jaman Tara Jaman Tara Usir dia Usir dia Suruh dia pergi Jaman Tara Suruh dia pergi Adik lu Adik lu Apa yang kau lakukan ini? Adik lu Sampai jumpa Harimau putih itu terus menggeram-geram sambil bersiap untuk menyerang Akhirnya Sakawuni terpaksa membuat kuda-kuda Nah Saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Sakawuni? Dan bagaimana pula dengan Arya Kamandanu? Saudara pendengar Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Ku beri nama Pedang ini Naga Usbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandanu Kau Kau masih juga tidak percaya 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 Dua kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Jep Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonokar Kali ini Mengetengahkan episode ke-13 Dengan judul Kekir Pedang Nagap Usbah Dalam seri ke-386 ini Didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sekauni Lili Nur Indah Sari sebagai Luh Cinggan Sonosu Giaqso sebagai Empu Lunggah Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Iwan Dahlan sebagai Jatah Gimbal Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil Dan Asli Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Jaman Tara Jaman Tara Harimau Putih itu segera memperlihatkan Taring-taringnya yang runcit Bin Natal itu menyeringai Bitulung Jinggan berteriak-teriak Sekauni menjadi salah tingkah Adik lu Ada apa ini Adik lu Cepat jaman Tara Tergantung dia Tergantung dia Tergantung dia dari sini Tergantung dia Satu ini segera membuat kudatku Dia bersiap-siap penanti serangan Jaman Tara Ia memang tidak bisa berbuat lain Kuali mempertahankan dirinya Jaman Tara segera menerjang Kedua belah kaki depannya terjulur Dan kantong-kantong cakarnya terbuka Sekawali terkelit ke samping Jaman Tara mengklam besar Karena bangsanya dapat menghindarkan diri Binatang buis itu buruk-buru Membalikan punggungnya Kemudian kembali menyerang dengan garam Sekawali membuang tubuhnya besar di sini Lagi-lagi Jaman Tara Menemui kegagalan Tiba-tiba binatang itu mengkeram beras Kemudian menghibas-hibaskan ekornya Sebelum mendekam di atas rumput Jaman Tara Apa yang kau lakukan Kenapa kau berhenti menyerang Ayo cepat terkam dia Usir dia dari tempat ini Cepat Jaman Tara Jaman Tara Jaman Tara Jaman Tara bertambah kesal Tapi nampaknya harimau putih itu Benar-benar tidak mau menyerang lagi Pada saat itulah muncul Seorang laki-laki tua dari balik rumpun Semak pelugar Ayah Mengapa Mengapa ayah datang kemari Ini Sakahuni Apakah putriku ini telah membuatmu mengalami kesulitan Iya Sedikit Bapak Lungga Tapi saya bisa memakluminya Dia masih belum benar-benar dewasa Apa? Aku belum dewasa Enak saja bicara Nduk Jangan begitu Nduk Kau harus berbuat sopan kepada tamu-tamu kita Kepada sahabat-sahabat kita Kepada orang-orang dekat kita Kepada semua saja Sebab kesupanan merupakan pencerminan kepribadian kita sendiri Ayo Minta maaf kepada Nini Sakahuni Kau telah berani berkata kasar kepadanya Tapi ayah Tapi Tidak ada tapi-tapian Ayo cepat Minta maaf Atau Kau mau diikat lagi dengan selindang itu Ayo Kalau begini caranya Lebih baik aku pulang saja Aduk Kau ini anak ayahmu atau bukan Ayo Kau masih mau mendengar kata-kata ayahmu bukan Cepat minta maaf pada Nini Sakahuni Baiklah Aku minta maaf kakakuni Nah Baiklah adik lu Tidak apa-apa Saya tahu Sebenarnya adik lu adalah seorang gadis yang baik Sekarang marilah kita temui Angger Kamandanu Oh Dimana Angger Kamandanu Adik lu barangkali bisa menunjukkan dimana Arya Kamandanu berada Bukankah begitu adik lu Tidak Aku tidak tahu kakakuni Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa aku tidak tahu Ayolah Ndu Jangan begitu Nini Sakahuni dan Angger Kamandanu adalah orang-orang penting Oh Tidak apa-apa yang menunjukkan Tidak apa-apa yang menunjukkan Sepertinya saya sudah mulai sembuh Bapak Lungga Luka-luka saya sudah banyak yang mengering Dan sepertinya sama sekali tidak menimbulkan bekas apa-apa Oh syukurlah kalau begitu Semua itu berkat perlindungan dari Sang Maha Kuasa Benar Bapak Lungga Benar Bapak Lungga Apa yang Bapak katakan seluruhnya adalah benar Bagaimana Sakahuni Aku dimurut kau kembali ke Majapahit Iya Kamandanu Kau pun harus segera kembali ke Majapahit Ada sesuatu yang tidak beres di Majapahit Baiklah kalau begitu Aku memang sudah lama sekali meninggalkan Istana Majapahit Kita harus segera kembali Bapak Lungga Oh iya Angger Tugas dan kewajiban seorang prajurit memanggil saya kembali Saya mohon pamit Bapak Lungga Saya akan segera kembali ke Majapahit Saya tidak berani terlalu lama meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban saya Oh baiklah Angger Kembalilah ke Majapahit sekarang juga Rasa-rasanya tidak ada lagi yang bisa Angger kerjakan di tempat seperti ini Oh iya Di mana adik lu? Entahlah Di mana adik lu Bapak Lungga? Oh jangan dirohkan anak itu Nini Biar sajalah Biar saya yang akan mengurusnya Anak itu memang manja sekali Suatu saat dia perlu tindakan yang tegas dan keras Nah sakabuni Mari kita berangkat Kita bisa langsung ke Majapahit Tapi Apakah kau hanya membawa sekor kuda? Kita bisa naik kuda bersama-sama ke Mandanu Nanti kita bisa singgah di desa terdekat untuk mencari kuda Sementara ini Kita bisa naik kuda bersama-sama Baiklah kalau begitu Nah Bapak Lungga Kami mohon permisi Kami akan segera berangkat Oh silahkan Ber Silahkan Nini Hati-hati di jalan Arya Kamandanu Segera melompat ke atas punggung kuda Dan sakabuni duduk di belakangnya Setelah mengangguk sekali lagi kepada Mpulunggah Arya Kamandanu menyentakkan tali kudanya Dan kuda itu pun berlari kencang di atas rumput-rumput hijau Terima kasih telah menonton! Buda yang ditunggangi Arya Kamandanu dan sakabuni menuruni laring bukit Garunggang Sekalipun berlari kencang Tapi nampaknya binatang itu cukup berhati-hati Sekali waktu dia terpaksa melompati semak belukar ataupun bongkahan-bongkahan batu Tidak berapa lama kemudian Mereka pun sudah tiba di kaki bukit Garunggang Dan mereka meneruskan perjalanannya Memutari bukit gedung pelu Arya Kamandanu terus melarikan kudanya mengitari pinggang bukit gedung pelu Sementara dibalik gundukan semongkah batu besar Sepasang mata mengawasi mereka Sepasang mata yang indah milik gadis desa Luh Cinggan sangat sedih melihat akhirnya Arya Kamandanu meninggalkannya juga Air mata gadis itu berlinangan Aku tahu Itulah sebabnya Aku tidak menyukai imu kakakuni Aku tahu Suatu saat Aku akan kembali lagi Dan membawa kakak Kamandanu Dan ternyata terbukti bukan Semuanya akhirnya harus berhenti sampai disini Aku lihat lagi keindahan Aku pandang lagi bukit-bukit yang bersusun-susun indah Dan aku lihat lagi Awan tipis berarak di langit Semuanya lenyap Hilang tanpa bekas Semuanya gara-gara kau Gara-gara kau kakakuni Aku benci Aku benci sekali Mengapa kau datang lagi Mengapa kau tidak tinggal saja di Majapahit Mengapa kau harus datang dan menjemput kakak Kamandanu Aku benci Aku benci sekali padamu Tapi Tapi Mungkin kau memang istrinya Mungkin kau istri kakak Kamandanu Kalian hanya berpura-pura saja di depanku Kalau bukan suami istri Mengapa harus menunggang kuda bersama-sama Aku benci Aku telah dipipu Mereka semuanya penipu Bu cinggan menangis sejadi-jadinya Gadis itu menyesali apa yang terjadi Sambil terus menyeka air matanya Tiba-tiba dia tersentak Karena merasa pundaknya diraba oleh seseorang dari belakang Ayah Sudahlah Ndo Apa yang kau lakukan di tempat ini Sudahlah Mereka sudah pergi Sekarang kita berdua lagi Lebih enak berdua bukan Selama ini kita memang selalu berdua saja Biarkan saja mereka pergi ayah Aku tidak apa-apa kok Benar aku tidak apa-apa Lagipula apa urusanku dengan mereka Oh loh 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 Kok matamu merah Kok menangis ya Aku tidak menangis ya Mataku kena debu Sakit sekali Pedas sekali Aku tidak menangis Oh kau sudah semakin dewasa Ndo Seorang wanita dewasa tidak lagi pantas menangis Kau harus bisa mengendalikan perasaanmu Supaya tidak menangis Kau harus mempunyai ketabahan hati Dan keteguhan hati Aku tahu Kau menyimpan perasaan seorang gadis kepada Angger Kamandanu bukan Tidak Kau tidak usah menjawabnya Ayah sudah tahu Dan ayah memang sengaja membiarkannya Karena itu wajar Wajar sebagai seorang gadis Yang penting kau bisa bertindak bijaksana terhadap dirimu sendiri Juga terhadap orang-orang lain Dan juga lingkungan hidupmu Itulah yang terpenting Duk Perasaan bisa membuat kita senang Tapi sebaliknya Dia juga bisa menjerat kita dalam kebodohan Ayah Kau percaya tidak? Percaya apa Nduk? Bahwa 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 mereka bukan sepasang suami istri Maksudku Kakak Kamandanu dan Kakak Uni Menurut pendapatku Mereka adalah suami istri Tapi mereka tidak mau mengakuinya ayah Mereka menyangkalnya Bagaimana pendapatmu ayah? Wah Bagaimana ya? Tapi sepertinya tidak Nduk Sepertinya mereka bukan suami istri Tapi apa bedanya? Kalau memang mereka bukan suami istri Aku Aku akan merasa lega sekali Mudah-mudahan saja Mereka memang bukan suami istri Dan aku akan selalu berdoa Aku akan berdoa siang malam Agar Kakak Kamandanu Bisa menemukan istrinya lagi ayah Kok ini bicara apa lho? Kakak Kamandanu Pernah bercerita Bahwa dia mempunyai istri ayah Tapi istrinya hilang Sampai sekarang mereka berpisah Begitu saja Kasian ya ayah Sudahlah Nduk Sudahlah Semua itu sudah ada yang mengatur Kau tidak perlu merisaukannya Suatu saat nanti Kau pun akan mempunyai suami Kau mengidam-idamkan Seorang suami yang Seperti apa Nduk? Seperti ayah? Wah Ya jangan Ayah kan sudah tua Sudah kakek-kakek Masa kau mempunyai suami Seperti kakek-kakek? Kau lelah sekau ini? Aku gembira Kamandanu Rasanya aku menjadi hidup kembali Apa maksudmu? Entahlah Semenjak kau menghilang Dan aku kembali ke Majapahit Rasanya Aku seperti dikubur hidup-hidup Aku tidak betah lagi tinggal di Majapahit Aku Aku merasa kesepian Kamandanu Jiwaku menjadi hampa Rasanya sumpek sekali tinggal di Majapahit Ayah sudah tiada lagi Kakak Ngeranggalawe pun sudah mendahulai kita pergi Sementara Paman Lembusora Pengganti orang tua kita Keadaannya sekarang ini terjepit kakak Aku Aku melihat gejala-gejala yang kurang beres di Istana Majapahit Dan rasa-rasanya Sumbernya adalah Paman Ramapati dan orang-orangnya Mereka bermaksud membuat kelompok sendiri Dan mereka berusaha untuk terus-menerus Memojokkan Paman Lembusora Aku sedih Kamandanu Aku sedih Tapi Aku tak ingin menangis Bagaimana dengan Sang Prabu? Yah Rasa-rasanya jarak kami Maksudku Aku dan Paman Lembusora Dan sahabat-sahabat dekat lainnya Semakin jauh dengan Sang Prabu Paman Ramapati selalu menugaskan orang-orang kepercayaannya Untuk mengawasi gerak gerik kami Rasa-rasanya Kami hidup dalam tawanan Dan Paman Ramapati selalu memotong langkah-langkah kami di tengah jalan Apakah hal ini akan berlangsung seterusnya, Kamandanu? Kita akan berusaha untuk memperbaikinya, Sakawuni Saya kira Sang Prabu sendiri tidak menginginkan perpecahan diantara kita Pengalaman Kakang Ranggalawe Merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua Perpecahan tidak akan membawa apa-apa Kecuali kehancuran Baiklah Ayo Sakawuni Kita teruskan perjalanan Kalau kau lelah dan mengantuk Kita akan mencari tempat untuk menginap Ayo Marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil kembali Empu Bajil dengan ditemani Jatak Gimbal Masih terus berusaha mencari pendekar Syair Berdarah Sambil mencari Dewi Sambi yang hilang Suatu saat Mereka singgah di sebuah desa Tuan Tuan Kubajil Rupanya Tuan Kubajil sedang tidurnya Ada apa Jatak Gimbal Kukira Tuan sedang tidur Anu Tuan Ini saya menemukan ini Tuan Ini ini apa Kau menemukan uang ringgit di jalan Lalu kau mau tunjukkan kepadaku Bukan Tuan Bukan uang Lihatlah Saya menemukan selembar gulungan Rontal Ada apanya gulungan Rontal itu Kau jangan macam-macam Jatak Gimbal Aku sedang kebingungan Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan pendekar Syair Berdarah Dan aku harus segera menemukan Sambi Tuan Justru gulungan Rontal ini mencantumkan berita tentang Tuan Kudewi Sambi Lihatlah Tuan Lihatlah Empu Bajir segera bangkit begitu mendengar kata-kata Jatak Gimbal Dia lalu merebut gulungan Rontal dari tangan Jatak Gimbal Dan matanya terbelalak lebar Begitu membaca tulisan-tulisan yang dicantumkan dalam gulungan Rontal Kurang ajar Kebarat setan alas Sambi mau dihukum mati Sambi mau dihukum mati Sambi mau dihukum mati Bajir sangat geram Wajahnya merah padam Dan bibirnya bergetar Anggannya mengetal kencang Gulungan daun Rontal itu diremas-remas Dan memang benar Gulungan Rontal itu merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit Nah, saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Bu Bajir? Dan bagaimana dengan Sakawuni serta Arya Kamandar? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa! Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ku beri nama Pedang ini Naga Pusbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kaman Danu Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintai Kisah Mesin Maafkan aku mesin 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini Ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Iphone Rose Dan Ellie Ermawati Naskar ditulis dan diolah oleh S.T.Jow Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ke-13 Dengan judul K. 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 R. Medali Naga Berusaha Dalam seri ke-387 ini Didukung oleh para pemain Luqman Tambosi sebagai Empu Bajil Iwan Dahlan sebagai Jatak Gimbal Narto sebagai Rawodeng Idris Apandi sebagai Ramapati Margaret sebagai Dewi Sambi Suherman sebagai Kolorampis Beni sebagai Macan Rumpus Dibantu oleh Mucus dan Indahno Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Dalam perjalanannya mencari pendekar Syair Berdarah Dan mencari Dewi Sambi yang hilang Empu Bajil singgah di sebuah desa Matahari telah condong ke arah Maret Ketika pendekar Cebol itu tengah istirahat di rumah salah seorang warga desa Mencadak Jatak Gimbal buru-buru menemuinya Jatak Gimbal memberikan gulungan Rontal Mumpu Bajil segera menyambar gulungan Rontal itu Dan membaca tulisan-tulisan yang tercantum di dalamnya Setan alas Kunyuk celek Rupanya mereka menangkap Sambi Dan Sambi akan dihukum mati Sambi akan dihukum mati Tuanku Bajil harus segera bertindak Kalau tidak Tuanku Dewi Sambi benar-benar akan menjalankan hukuman mati Benar Kau benar Jatak Gimbal Aku memang akan segera bertindak Sambi akan dihukum mati tepat tengah malam Pada hari Anggara Bulan Badrapada Berarti tiga hari lagi Kita masih mempunyai kesempatan Tuanku Bajil Tiga hari lagi Jatak Gimbal Iya Tuanku Bajil Berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu untuk berkuda ke Kota Majapahit Kota Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini Kalau kita berkuda terus menerus siang malam Kita akan memasuki Kota Majapahit dua hari lagi Tuan Kalau begitu siapkan dua ekor kuda Kita berangkat sekarang juga Lalu bagaimana dengan pemilik rumah ini Tuan Apa maksudmu Ya Kita sudah menggunakan dua buah ruangan bilik untuk istirahat Apakah kita tidak perlu menyewa ruangan ini Tuanku Bajil Apakah pemilik rumah ini minta uang sewa padaku Tidak Memang tidak Tuan Apakah Tuan Bajil bermaksud tidak membayar uang sewa Kodok Mengapa aku harus membayar uang sewa Kalau pemilik rumah ini ingin ku bayar Suruh dia minta sendiri padaku Tapi katakan padanya Bukan uang yang diperoleh Melainkan kepalan tanganku ini Baik Baik Tuan Kalau begitu memang kita tidak perlu membayar uang sewa Baik Saya akan segera mencari dua ekor kuda Apakah aku juga perlu membeli dua ekor kuda itu Tidak Tidak Tuan Bajil Tidak usah Ah Tuanku Bajil tidak perlu membelinya Biar saya yang akan mencarinya Bagus Bagus Jatah Kimbal Kau sudah semakin tahu sekarang Kau sudah semakin mengerti bagaimana caranya untuk menjadi anak buahku yang terbaik Bagus Cepat Carilah dua ekor kuda Tuan Saya sudah mendapatkannya Lihatlah Bukankah dua ekor kuda yang cukup bagus Bagaimana cara kau mendapatkannya Begini Tuan Saya langsung menuju Pak Gedogan mirip kepala desa Saya lalu mengeluarkan dua ekor kuda ini Ya Pembantu kepala desa itu marah-marah dan bertanya Tapi saya kemudian membungkam mulutnya untuk selama-lamanya Tuan Kepala desa itu keluar Dan langsung saja saya hantam kepalanya dengan sepotong papan Lalu dia roboh tersungkur diseram di rumahnya Istrinya menjerit-jerit Tapi saya tidak peduli Saya segera membawa dua ekor kuda ini kabur Bagus Bagus sekali Kita memang membutuhkan dua ekor kuda ini Karena itu bagaimanapun caranya kita harus mendapatkannya Sekarang ayo kita berangkat Kalau orang-orang desa itu menyusul Itu salah mereka sendiri Ayo Terima kasih telah menonton Cukup Cukup Hentikan dulu raweden Hentikan dulu campukmu Nah Bagaimana Dewi Sambi Apakah kau masih juga belum mau menyerah Apakah kau masih juga ingin melindungi kelompokmu Dan pemimpinmu Cukup Jika kau pikir aku ini perempuan macam apa Aku tidak akan menjual murah keteranganku Aku tidak takut dicambuk Ayo Siapkan secepat mungkin Kau tidak perlu menakut Aku tidak takut dihukum mati Kami tidak pernah menakut Kami tidak pernah menakut-nakuti seseorang Kalau kami sudah memutuskan bahwa kau harus dihukum mati Maka keputusan itu jelas akan kami laksanakan Rauh Redding Iya Kusirama Pati Cambukmu Lebih keras lagi Cambuk bagian wajahnya Supaya rusak Supaya kecantikannya hilang lejap Baik Kusirama Pati Kusirama Pati Kusirama Pati Kusirama Pati Untuk sementara ini cukup. Cukup, Dekisani. Kau boleh beristirahat. Tapi persoalan kita belum selesai. Sampai suatu saat nanti kami terpaksa menyelesaikannya. Aku muak melihat tampangmu. Aku muak melihat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, kalau aku dapat keluar dari sini, aku akan membunuh prajurit Majapahit sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saja cita-citamu itu terlaksana. Tapi rasa-rasanya cita-citamu selalu buluk-buluk Dewi Sampai. Kita lihat saja nanti. Baiklah, kita lihat saja nanti. Hei, siapa namamu? Kau, iya kau yang kumaksudkan. Nama saya Kolorampis. Kolorampis. Dan kau? Kau juga? Kalian semuanya? Kalian semuanya saja yang merasa menjadi laki-laki. Dengarlah. Perempuan ini barangkali hanya tinggal dua hari lagi bersama-sama kalian. Karena itu, kalian kuizinkan untuk berbuat apa saja pada perempuan jalanan ini. Kalian bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, selamat malam. Sampai ketemu lagi Dewi Sampi. Setan. Jahanam busuk. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kurang ngajar prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ngajar orang Majapahit. Mereka akan ku cincang habis. Ku bunuh kalian semuanya. Ku bunuh kalian semuanya. Ku bunuh kalian. Nah, Tuhanku Dewi. Sabar, Tuhanku. Sabarlah. Tenanglah. Aku tidak akan melupakannya. Tidak akan melupakannya. Aku akan ku balas perbuatan mereka ini. Aku akan mati penasaran kalau tidak bisa membalas perbuatan mereka. Ku bunuh kalian. Ku bunuh kalian semuanya. Tuhanku Dewi. Tuhanku Dewi. Tuhanku Dewi. Sabarlah, Tuhanku. Tenanglah. Tenanglah. Mereka. Mereka telah mencambuk aku seperti anjing. Suatu saat nanti. Aku akan memaksa mereka untuk memakan kotoran anjing. Lihatlah. Kakang kolor rampis. Lihatlah wajah Tuhanku Dewi Sandi. Oh. Sungguh kejam perbuatan mereka. Wanita dikambuk sampai wajahnya rusak seperti ini. Tuhanku Dewi. Aku akan berusaha untuk mengobatmu. Apakah Tuhanku Dewi bersedia? Tidak. Tidak perlu. Hanya satu yang ku inginkan sekarang ini. Hanya satu. Keluar dari tempat celaka ini dan membalas dendam. Kita sudah sampai, Tuhanku Bajir. Kita sudah sampai di tepi kota Majapahit. Apakah kita akan langsung masuk ke pusat kota sekarang juga? Mari kita berunding dulu, Jatah Gimbal. Nah, sekarang begini saja. Aku akan menugaskan padamu untuk menyelidiki di mana letak para tawanan. Aku akan menunggu di sini. Tugas ini cukup berat, Jatah Gimbal. Dan kau harus berhati-hati. Iya, iya. Kalau kau tertangkap, jangan menyeret-nyeret namaku. Kau harus bunuh diri pada saat itu juga. Baik, Tuhanku Bajir. Saya siap menjalankan tugas. Dan saya pertaruhkan nyawa saya untuk tugas ini. Bagus. Nah, berangkatlah. Bagaimana Sambi bisa tertangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit? Aku harus bisa membebaskan Sambi malam ini juga. Aku akan masuk ke istana Majapahit seperti maling tak guna. Waspadalah kalian, hai prajurit-prajurit Majapahit. Jangan enak-enak tidur menengkur dalam tugasmu. Malam ini, aku akan datang dan Bupacil akan membuat kegera istana Majapahit. Sementara itu, Jatak Gimbal berkuda menuju pusat kota Majapahit. Tak lama kemudian dia sudah tiba di sekitar penteng Majapahit. Dia segera menampatkan kudanya. Kemudian mulai menjalankan siasat liciknya. Jatak Gimbal duduk merintih di depi jalan. Berpura-pura sebagai orang sakit. Tak lama kemudian seorang prajurit Majapahit menghampirinya. Aduh! Apa yang kau lakukan di situ? Nampaknya kau sakit ya? Kalau sakit, kau harus segera pergi mencari Tabib. Jangan duduk di pinggir jalan seperti ini. Sakitmu tidak akan sembuh. Aduh! Aduh! Tolonglah saya, Tuan Prajurit. Saya tidak mempunyai uang sekepeng pun untuk membayar seorang Tabib. Tolonglah saya, Tuan Prajurit. Aku pun tidak bisa menolongmu. Aku sendiri tidak mempunyai uang sekepeng pun. Tapi coba lihat. Aku akan memeriksa sakitmu. Iya. Apa sebenarnya yang kau rasakan? Saya terluka, Tuan. Menurut saya terluka. Aduh! Sementara Jatak Gimbal masih terus berpura-pura sakit dan mengerang. Prajurit Majapahit itu mendekatinya. Dia bermaksud memeriksa luka-luka di perus Jatak Gimbal. Mendadak Jatak Gimbal diam-diam mengeluarkan sebuah pisau panjang. Dan pada saat berikutnya, Jatak Gimbal bergerak dengan cepat sekali. Mampus kau, Prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit itu hanya mengeluh sebentar sambil mendekat ulu hatinya. Selanjutnya, tubuhnya roboh bersimbah darah. Jatak Gimbal segera membersihkan darah. Lalu menyeret tubuh Prajurit itu ke sebuah arca batu. Jatak Gimbal menyembunyikan mayat Prajurit Majapahit itu dibalik arca batu. Beres! Nampaknya tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang Prajurit Majapahit. Bukan nyawanya yang kubutuhkan. Tapi ininya, pakaiannya. Tapi rasa-rasanya masih kurang. Ya, kurang satu. Tuan Kumpu Baja juga harus mengenakan pakaian Prajurit Majapahit. Nah, kalau begitu, aku perlu mencari sepasang lagi. Tuan Kumpu Baja. Siapa kau? Tunggu, tunggu Tuhan Ini saya, saya Jatah Gimbal Tenang Tuhan, tenang sajalah Semuanya beres Semuanya berjalan dengan lancar Tuhan Hai Siapa sebenarnya kau ini? Tuhan, mengapa kau membawaku ke tempat ini? Tadi kau mengatakan Mau memeriksa keadaan di sekitar benteng Kau mengatakan ada seorang laki-laki yang mencurigakan Mana dia orangnya? Mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu? Sabar kawan, sabar Kita adalah kawan baik, bukan? Kau seorang prajurit Majapahit Aku pun seorang prajurit Majapahit Kita senasib Iya Tapi aku ingin tahu Mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu Kita harus segera meringkusnya Dan membawanya kepada Gusti Ramapati sekarang juga Sebab ketahui lah Pada saat pelaksanaan hukuman mati Bagi pendekar wanita yang bernama Dewi Sambi itu Daerah di sekitar benteng Majapahit ini Harus dibersihkan Tidak seorang pun diizinkan berkeliaran di sekitar tempat ini Keamanan harus ditingkatkan Pokoknya pelaksanaan hukuman mati itu Harus berjalan dengan lancar Iya, iya, iya Aku tahu, aku tahu Sekarang lihatlah Orang inilah yang mencurigakan Orang inilah yang kumaksudkan Siapa dia itu? Tubuhnya pendek sekali Dan rasa-rasanya dia tidak begitu berbahaya Paling-paling dia salah seorang pencopet pasar Siapapun dia Bukankah kita harus menangkapnya sekarang? Nah, tangkaplah Silahkan Apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau tidak segera bertindak? Kurang ajar Kau memperbaikan aku ya? Kau ingin menguji aku ya? Baik, baik Aku akan meringkus orang itu Prajurit Majapahit itu segera turun dari punggung kudanya Dia perlahan-lahan melangkah mendekati Empu Bajir Sementara itu Empu Bajir nampak berdiri dengan tenang Mulutnya menyungging satu senyuman dingin Dalam hatinya dia tertawa geli Dia tahu semua itu hanyalah siasat licik jatah gimba orang suruhannya Prajurit Majapahit itu sudah semakin dekat Tapi sebelum Prajurit itu bergerak lebih mendekat Mendodak tangan Empu Bajir menyambar lehernya Aduh, aduh, aduh Apa yang kau lakukan ini? Aduh, aduh, panas sekali Kau telah membakar leherku Lepaskan, lepaskan aku Aduh, sakit, aduh Nah Beres Tuhan Prajurit bumbu ini akhirnya bisa kita kelabui Dia pikir saya ini benar-benar kawannya Tapi apakah kira-kira pakaiannya tidak cukup longgar untuk ku jatah gimba? Saya kira tidak Tuhan Saya kira tubuh prajurit ini juga tidak terlalu tinggi Saya kira Tuhan Kubajil dapat mengenakan pakaiannya Bagus Jatah Gimbal Siasatmu cukup bagus Kalau begini sepertinya semuanya akan bisa berjalan dengan lancar Jatah Gimbal Ya Bagaimana? Apakah kau sudah dapat menemukan di mana letak ruang tawanan itu? Sudah Tuhan Ruang tawanan itu tidak terlalu jauh dari sini Di sana Tuhan Di sebelah barat Ruang tawanan itu dijaga kurang lebih sepuluh orang prajurit Dua puluh orang prajurit pun bagiku tidak menjadi soal Sekarang marilah kita mulai Jatah Gimbal Aku akan segera mengenakan pakaian prajurit Majapahit ini Dan setelah itu kita berangkat Malam ini juga Sambi harus kita pepaskan Baik Empu bajil kemudian bergegas melepas pakaiannya Dan melemparkannya kebalik akar-akar pohon yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu Pendekar Jabol itu kemudian bersempunyi di rumpun tanaman perdu Dan ketika keluar dia sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit Demikian pula Jatah Gimbal Dua-duanya sekarang sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit Maka setelah dirasa semuanya cukup Mereka pun berangkat menuju ruang tawanan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi di ruang tawanan Dapatkah empu bajil membebaskan Dewi Sambi Saudara pendengar silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kekan Kamandhanu Kau Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah Runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh Pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Job Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ke-13 Dengan judul Kejer Medan Nangka Puspa Dalam seri ke-388 ini Didukung oleh para pemain Luqman Tambosi sebagai empu bajil Mucus dan Indahno sebagai pracurit Iwan Dahlan sebagai Jata Kimbal Margaret sebagai Dewi Sambi Beni sebagai Macan Rumpus Idris Apandi sebagai Ramapati Narto sebagai Rodeo Dan Asdi Suhastra Pembawa Cerita Selamat menikmati Mumpu bajil dan Jata Kimbal Dengan berpakaian menjaga Dengan berpakaian menyamar sebagai dua orang prajurit Majapahit Segera memaju kudanya menuju ruang tawanan Jalan menuju ke ruang tawanan Banyak dijaga prajurit Tapi nampaknya mereka membiarkan begitu saja Ketika empu bajil dan Jata Kimbal berkuda Di depan hidung mereka Ketika hampir mencapai ruang tawanan Barulah serombongan prajurit Majapahit Menjegat mereka Tunggu Tunggu Kalian berdua anda kemana Kami berdua ditugaskan Untuk membantu mengamankan daerah Di sekitar ruang tawanan Ayo pinggir kawan Kami mau lewat Maaf kawan Kami terpaksa menahan kalian disini Kami juga sedang menjalankan tugas Kalian harus menunjukkan surat tugas Sebab ketahuilah Kami ditugaskan Untuk menjaga pintu gerbang Menuju ruang tawanan dengan ketat Sebab Tawanan wanita yang bernama Dewi Ambi itu nanti Tepat tengah malam Akan menjalani hukuman matinya Jadi kalian mencurigai kami Bukan begitu Tapi kita sama-sama sedang menjalankan tugas Kami semua bertugas disini Secara bergiliran Kami akan bertugas Sampai nanti Menjelang Fajar Menyinsing Kami hanya akan melewati jalan ini Dan sebentar lagi kami akan kembali Mengapa kalian masih juga tidak percaya Kami belum mendapat pemberitahuan Apa-apa dari Gusti Ramapati Biasanya Kalau ada perubahan tugas mendadak Kami akan menerima Selembar surat Beh Persetan dengan surat Ayo jatuh jimbal Baya terobos saja mereka Tunggu Kurang acara Kalau kalian masih juga memaksa Bisa terjadi keributan Aku datang memang untuk membuat keributan Mpu Pajil tidak sabar lagi Dia segera menarik pedang naga puspa dari warangkanya Prajurit-prajurit Majapahit yang berkerumun di depan mereka Tersentap Mereka teringanga keheranan melihat pomor pedang berwarna kemerah-merahan Tapi nampaknya pimpinan mereka segera menyadari apa yang terjadi Kurang acara Kalian prajurit-prajurit tidak tahu aturan Apakah kalian berdua prajurit baru? Ayo Sarungkan kembali pedangmu itu Baik Akanku sarungkan Setan alas Dia telah membunuh kawan kita Ayo tante mereka Ringkus keluaran itu Terima kasih telah menonton! Sekitar 20 orang prajurit segera menyerbu Mpu Pajil dengan pedang naga puspa yang menghadang mereka Sementara itu jatah jimbal menggunakan sebilang pedang pendek berukuran besar Maka terjadilah pertarungan selip Mpu Pajil mengamuk bagikan orang kesetanan Pedang naga puspa menyambar kesana kemari Dan terdengarlah senjata-senjata berpatahan Dengan mudah Mpu Pajil mempereskan prajurit-prajurit majapahit Ada salah seorang prajurit berusaha untuk kelarikan diri Tapi Mpu Pajil segera membabatnya tepat pada bagian lehernya Apakah masih ada yang tercecar jatah jimbal? Tidak Tuhan Semuanya terbunuh Tidak ada satupun yang tercecar Kau berhasil membunuh berapa orang jatah jimbal? Saya, saya, saya hanya membunuh satu orang saja Tuhan Kupajil Sisanya Tuhan yang membunuh mereka Baiklah, itu sudah lebih dari cukup Sekarang, ayo kita seret mayat-mayat ini ke tepi jalan Kita sembunyikan mereka dibalik tanam-tanaman menjalar itu Ayo cepat jatah jimbal Baik Tuhan Mpu Pajil dan jatah jimbal kemudian menyeret mayat-mayat prajurit majapahit Yang bergelimpangan di tengah jalan Setelah menyembunyikan mereka dibalik tumbuh-tumbuhan menjalar Yang banyak terdapat di sekitar tempat itu Mpu Pajil mengajak jatah jimbal meneruskan perjalanannya Menuju ke ruang tawaran Sebaiknya kita tinggalkan saja kuda-kuda kita disini jatah jimbal Kita tidak membutuhkan mereka lagi Benar Tuhan Kupajil Kuda-kuda itu hanya akan merepotkan kita saja Di mana letaknya ruang tawanan itu Itu Tuhan itu Bangunan yang cukup besar dan dinding-dindingnya terbuat dari batu Itulah ruang tawanan Nampaknya pintu ruang tawanan dijaga beberapa orang prajurit Tuhan Mari kita pereskan mereka Baik Tuhan Mpu Pajil dan jatah jatah jimbal kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke pintu ruang tawanan Ada dua orang prajurit majapahit berjaga di depan pintu Mpu Pajil memberi isyarat pada jatah jimbal Jatah jimbal mengangguk perlahan Kemudian serantak mereka menyerang dua orang prajurit jaga itu Bagus 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 jatah jimbal Dua orang monyet itu sudah kita pereskan Apakah mereka sudah kau sembunyikan dengan baik Beres Tuhan Mayat-mayat mereka sudah saya sembunyikan dibalik aca batu Bagus Mana ruang tahanan itu Ayo cepat Aku sudah tidak sabar lagi membebaskan sambil Mpu Pajil dan jatah jimbal lalu menerobos memasuki lorong menuju ruang tawanan Ditinggal jalan mereka berpapasan lagi dengan dua orang prajurit Dua orang prajurit Majapahit itu pun dapat dirobohkan dengan mudah Selanjutnya mereka kembali menyusuri lorong Tapi lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan kurang lebih sepuluh orang prajurit Majapahit Jangan bertanya-tanya lagi jatah jimbal Gasak saja mereka Jangan lupa Mampus kalian prajurit-prajurit Majapahit Sudahlah jatah jimbal Jangan kau urusin mayat-mayat itu Kita membunuh waktu Ayo cepat Baik tuanku Pajil Kembali Mpu Pajil dan jatah jimbal melompat Dan ternyata sekarang keadaan sudah aman Mereka tidak lagi berpapasan dengan prajurit Majapahit seorang pun Setelah mencari ke sana kemari Akhirnya mereka dapat menemukan ruangan tawanan di mana Dewi Sambi berada Sambi Sambi Lihat Aku datang Sambi Aku datang Kakak Kakak Bajil Akhirnya kau datang juga Aku datang untuk membebaskanmu Sambi Aku percaya itu Kakak Aku percaya Bahwa suatu saat Kau akan datang untuk membebaskan aku Dan ternyata sekarang inilah saatnya Cata Kimbal Ya Mundurlah beberapa langkah Aku akan mencepol pintu ruang tawanan ini Baik tuanku Pajil Kau tenang saja disitu Sambi Aku akan mentobrak pintu ini dengan pedangku Kembali Mpu Pajil menarik pedang magapus padari warangkanya Seketika wajah Mpu Pajil menjadi kemerah-merahan Demikian juga lorong di depan pintu ruang tawanan Perubah menjadi berwarna kemerah-merahan Beberapa orang tawanan lagi-lagi tampak terlengah keheranan Menilai pemandangan di depan mereka Demikian pula kolor rampis dan macan rumpus Mereka segera tahu Bahwa Mpu Pajil orang yang selama ini banyak diceritakan oleh Dewi Sambi Adalah seorang pendekar pilih tanding Mpu Pajil menarik napas beberapa kali Sebelum kemudian melayunkan pedang magapus pad Ke arah pintu ruang tawanan Ke arah pintu ruang tawanan PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1